Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal FNB, Wali Kota Balikapan, mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan FNB, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, pada tanggal 7-8 April 2021. Saya berharap menunas LDII dengan tema penguatan SDM profesional, religius, untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju, dan sub-tema memujudkan 8 bidang kontribusi LDII untuk bangsa bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. Saya juga berterima kasih dengan LDII Balikapan yang berkontribusi besar bagi pembangunan LDII Balikapan, memujudkan LDII Balikapan sebagai kota yang berwawasan lingkungan menuju Madinah Doliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, Wakil Wali Kota Singkawan, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musawarah Nasional ke-9 Lembaga Da'wah Islam Indonesia. Kami berharap Munas LDII ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan dan rekomendasi, serta program-program kerja yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. LDII sebagai wadah keumatan diharapkan juga dapat terus meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat Islam. Saya Sujiwo, Wakil Bupati Kepuraya, izinkan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepuraya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musawarah Nasional ke-9 LDII tahun 2021 di Jakarta. Harapan kami, semoga LDII terus bisa bersinergi dengan pemerintah. LDII terus bisa berbuat dan berkarya demi kemajuan bangsa, terus berbuat untuk kemaslahan rumah. Selamat bermusiawarah. Saya, Haji Muhammad Rasib, Ketua Umum Majelis Selama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas peraksanaan Musawarah Nasional ke-9 Lembaga Da'wah Islam Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021. Kami berharap munas Lembaga Da'wah Islam Indonesia ini dengan tema penguatan SDM Profesional Religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia baru yang merupakan satu harapan besar insya Allah bisa terwujud dengan reda Allah SWT. Saya, Dr. Haji Khairul Anwar M.A.B. Selaku Ketua Umum Majelis Selama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat dan sukses dilaksanakannya Musyawarah Nasional LDII yang ke-9 Semoga LDII semakin memberikan kontribusi yang termampaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Haji Muhammad Qasim Farlagu Komandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju dengan sub-tema mewujudkan 8 bidang kontribusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejujurnya mengenang umur Indonesia selamat dari Bapak dan mutlaka selamat dan sukses pada rempah warahmatullahi wabarakatuh yang terkonsamakan dia diれksatuan UNAS sejak tahun 17 8 April 2021 di Jakarta kami berharap pada seluruh belajaran Bapak Wabarakatuh Ketua UNA di Jakarta Dan hasilnya nanti kita disusulkan Selamat menikmati Selamat dan sukses Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh